Yang terpenting dari sebuah pendakian bukanlah ketika mencapai puncak, melainkan perjalanannya, yaitu proses menuju puncak. Karena dari sanalah kita bisa belajar, belajar bagaimana bekerja sama. Keindahan puncak akan didapatkan ketika kita bisa menikmati proses. Maka nikmatilah proses, mau itu pahit ataupun manis. Karena hanya dengan hal itu, keberhasilan sejati bisa didapatkan. Hari itu adalah hari yang sangat berat untuk kami selama pendakian. Karena hampir 10 jam kami diguyur hujan. Bukan hanya itu, perjalanan juga sudah di luar target. Pos 4 yang seharusnya menjadi tempat camp tidak terrealisasikan lantaran sudah penuh oleh pendaki lain. Alhasil, kami terpaksa melanjutkan perjalanan ke pos 5. Ini teman-teman, ini track dari pos 4 ke pos 5. Tadi pos 4 tidak sempat video-in karena hujan turunnya dres banget. Ini kami mau lanjut ke pos 5. Dan masih kehujanan, akibatnya skeral dan baju-baju semuanya basah dan makin berat. Lanjutlah, sampai... Lanjut, lanjut, lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di jalan menuju pos 5, saya gilang Evan dan Edas sedikit terpisah dari lombongan. Sontak kami panik. Namun akhirnya, tak lama kemudian, kami bertemu dengan yang lain. Yah, hati kembali lega. Antong. Angkat kamu. Gak, gak, gak. Gak. Yaudah. Ini kodanya Das Oi Sekarang Dengar Das Sambil ambil Das Gege Momennya Das Kiri-kanan Tidak Satu Rawa-rawa Guys Aduh Api Yang amannya Das Dalam guys Dalam guys Menurun guys kali ini guys Selasai Jalan pulang guys Alah Alah Danau 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 selamat menikmati Assalamualaikum 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 Jadi guys Eh teman-teman Disini itu harus Baca Assalam dulu Karena udah mau Dalam guys Tak lama kemudian Kami akhirnya sampai di pos 5 Di Telago Putih Sangka Bulan Telago Adalah bahasa minang dari Telaga Di Telaga Putih Sangka Bulan inilah Area camp di pos 5 Sebenarnya Telaga Putih Sangka Bulan ini Sangat indah Namun Karena hujan dan juga kabut Keindahannya jadi tertutupi Disini kami buru-buru Dirikan tenda Dan tentu saja Istirahat Hingga besok pagi Oke teman-teman Kami Udah sampai Talago Salah satu Talagonya Talago terbesar Putih Sangka Bulan Mantul Tabut banyak banget guys Oi 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 we're gonna jopat realy kan biarin sebuah eh 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 biarin sebuah Oke guys, dompet ini kosong, mau ngajarin bawah ya, TTP Kamu ada yang gantong itu ya? Lih, isi ya, Pitya Tidak TTP nyaris Karena malam itu sangat dingin, setelah makan, kami langsung tidur Oke teman-teman, hari sudah pagi Hari ini hari Kamis Ntar, setelah makan sarapan Kami bakalan lanjak ke puncaknya terlambang Jadi kami terus Ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selesai makan, datanglah saatnya Saat yang paling ditunggu-tunggu Yaitu submit attack menuju puncak Talamau Oke teman-teman, hari ini kami akan muncak Puncaknya ada di atas Ikuti kami terus Puncak di bawah, dasar goblok Sikit lagi puncak guys Terima kasih telah menonton 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 Terbayar sudah lelah kami Setelah bisa menapakan kaki di puncak tertinggi Sumatera Barat Ah, betapa indahnya ciptaan Tuhan Sehingga mulut kehabisan kata-kata untuk mengungkapkannya Yang bisa kami lakukan hanyalah bersyukur Karena sudah ditaktirkan untuk bisa lahir di negeri indah yang bernama Indonesia Dan seraya berdoa, mudah-mudahan anak cucu kita juga bisa menikmati keindahan yang sama Pada tim kompak selalu ya Pada tim kompak selalu ya Oh, coba ya Ay, coba ya Boong apa itu man Di atas awan masih ada epan Mayanjang ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Selamat malam Saya tidak menonton Subscribe Tung Lepatlah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih